Sementara itu pemirsa jelang Pilkara DKI Jakarta, calon wakil Gubernur Sandiaga Uno berkampanye di Kepulauan Seribu Jakarta. Sandi menunaikan janjinya untuk berenang dari Pulau Karya ke Pulau Panggang serta ke Pulau Prabuka. Cawagup Sandiaga Uno memilih berkampanye di Kabupaten Kepulauan Seribu. Sandi mengawali kegiatannya dari Pulau Karya dengan berenang bersama komunitas terenang terbuka sejauh 100 meter ke Pulau Panggang. Sebelumnya ia pernah berjanji akan berenang di Pulau Seribu jika kembali berkampanye. Pengusaha muda tersebut juga akan membuat harga murah lewat pendirian pasar apung di Pulau Panggang. Selain itu, masyarakat diajarkan tanaman hidroponik agar mandiri dalam menanam kebutuhan sayuran. Setelah berkunjung ke Pulau Panggang, Sandiaga Uno melanjutkan ke Pulau Pramuka. Sandi berenang kembali dengan komunitas terenang terbuka ke Pulau Pramuka sejauh 400 meter. Sandiaga juga melakukan tanam poh mangrove dan melakukan transplantasi terubu karang di Pulau Pramuka. Hal tersebut dilakukan untuk pelestarian alam di Kepulauan Seribu. Mereka merasa tidak dianggap sebagai bagian dari Jakarta. Padahal wilayah mereka itu, termasuk wilayah perairannya, wilayah kemaritimannya, wilayah untuk potensi perikanannya, jauh lebih besar dari wilayah Jakarta yang di bagian darat. Jadi mereka ingin perhatian lebih, mereka ingin pemimpin yang bisa dekat dengan kepentingan para nelayan, dan mereka mendukung insya Allah bahwa kita punya program pembangunan kepulauan yang berbasis kemandirian dengan pariwisata dan ekoturism dan tentunya bisnis-bisnis. Terima kasih telah menonton!